Taukah kamu cara mengetahui kendaraan Anda kena tilang elektronik atau tidak? Mau tahu info lengkapnya? Yuk, simak video ini sampai selesai ya! Tilang elektronik atau e-tilang adalah teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Pengendara yang kena tilang elektronik akan dikenakan sanksi membayar denda dengan besaran sesuai jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Jika pelanggar tak kunjung membayar denda, surat tanda nomor kendaraan atau STNK akan diblokir. Pemilik kendaraan tidak akan bisa membayar pajak kendaraannya sebelum membayar denda tilang elektronik terlebih dahulu. Berikut terdapat 10 jenis pelanggaran yang akan terkena tilang elektronik atau e-tilang, yaitu Pertama, melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Dua, tidak mengenakan sabuk keselamatan bagi pengembudi kendaraan roda empat. Tiga, berkendara sambil menggunakan smartphone atau handphone. Empat, melanggar batas kecepatan. Lima, menggunakan plat nomor palsu atau tidak berplat sama sekali. Enam, berkendara melawan arus. Tujuh, melanggar lampu merah. Delapan, tidak mengenakan helm. Sembilan, berboncengan lebih dari dua orang. Sepuluh, tidak menyalakan lampu utama saat malam dan siang hari bagi sepeda motor. Cara cek kendaraan kena tilang elektronik atau tidak Berdasarkan informasi dari situs resmi Core Lantas Polri, berikut adalah cara mengecek apakah kendaraan kita terkena tilang elektronik atau tidak. Buka situs berikut ini. Lalu, silakan isi nomor plat kendaraan, nomor mesin, dan nomor rangka pada STNK. Setelah semuanya terisi, klik cek data. Jika tidak ada pelanggaran, maka akan keluar kalimat No Data Available atau Data Tidak Ditemukan. Jika ada pelanggaran, data pelanggaran akan muncul. Nantinya akan terlihat waktu, lokasi, status pelanggaran, serta terlihat tipe kendaraan. Selain itu, Anda juga dapat memverifikasi tilang elektronik pada kendaraan Anda melalui layanan e-tilang. Berikut adalah langkah-langkahnya. Buka situs e-tilang.polri.go.id Selanjutnya, masukkan nomor register tilang atau nomor bangko, umumnya tertera pada bagian bawah surat tilang yang diberikan oleh petugas polantas saat melakukan razia. Setelah itu, klik tombol cari yang terdapat di halaman tersebut. Tunggu beberapa saat sampai informasi mengenai identitas pelanggar lalu lintas, jenis kendaraan yang digunakan, petugas yang bertindak, pasal pelanggaran, dan besaran biaya denda muncul di layar Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.